Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Farid Banif. Dan kali ini kita mau bahas ini nih. Yande Stargazer X. Jadi, kemarin Stargazer itu ternyata bukan final form-nya. Di atasnya prime bakal ada yang X lagi. Dan dia ada dua tipe. Yang prime sama yang style juga. Dan dia ada dua warna spesial. Yaitu yang pertama ini nih. Ini warna gold made ya. Jadi sama kayak Ioniq 5 dan Ioniq 6. Nah, kenapa? Di mobil ini keren banget. Dan di sana ada yang warna white made. Jadi warna putih. Made. Gile. Cuma warna made ini kalian harus ini ya. Harus ekstra ya. Kerawat ya. Kalau nggak ekstra, nanti gampang baret apa segala macem. Ngecapnya lagi susah. Nah, apa sih bedanya yang Stargazer X sama yang biasa? Pertama, dari desain depannya. Ini dia grillnya sekarang lebih bagus sih. Lebih gagah. Dan di bawahnya ini bumpernya beda sama ada float parking sensor. Nah, lampunya masih sama, tapi bagian cup mesinnya beda. Dibikin ada kotaknya sedikit di bagian sini. Gokil sih. Jadi lebih keren dibandingkan versi sebelumnya. Dan kita lihat bagian sampingnya, dia ada over fender yang cukup besar. Warna dock juga, plastik seperti ini. Dan bannya sekarang dia jadi R17. Bukan R17 lagi dengan desain baru. Dia pakainya Goodyear. Nah, ke samping, spion, segala macem. Semua sama. Tapi bagian bawah sini dibikin berbeda. Nah, sama di bagian atasnya sini ada roof rail, tapi ini cuma hiasan aja. Karena disini tulisannya do not apply load, jadi nggak boleh dikasih muatan. Tapi di bagian sini ada lubang ya, baut buat kita nambahin roof rack. Jadi disini harus dibuka dulu. Jangan langsung taruh barang di atas sini. Ya, rusak nanti pastinya. Tuh, lihat ya. Chatnya keren banget. Ditaruh disini ternyata lebih keren dibanding IONIQ 6 loh. IONIQ 5. IONIQ 5 gue lebih suka yang silver yang agak bu-abu, tapi disini jadi keren banget. Sama disini ada chrome-nya. Interior, nanti kita akan bahas. Terus, ini yang warna white made ya. Jadi ini warna putih made. Dove. Belakangnya sama, kecuali di bagian sini dikasih spoiler tambahan. Tapi bagian atasnya tetap hitam tuh. Sharpen antenanya. Sama di bagian sini bempernya juga beda. Ya. Jadi lebih kelihatan gagah ya. Tapi aura stargazernya masih ada. Terutama di bagian belakangnya. Kalau menurut kalian, bagusnya mana? Desain stargazer X atau stargazer biasa? Kalau gue sih lebih suka yang X ini ya. Nah, terus disini kita buka. Ada kamera parkirnya di belakang. Ya kan? Disini masih sama. Bagasinya nggak berubah. Tetap masih besar dan lega. Ada bagian bawahnya juga di dalam. Ya. Disini ada garis-garisnya juga. Dia ngikutin desain dari grill depannya. Kemudian, di bagian belakangnya, sekarang dia pakai rem cakram. Kenapa pakai rem cakram? Karena dia sudah pakai elektronik parking brake. Jadi biar aktuatornya gampang. Kalau tromol kan dia masih tambah aktuator lagi di kanan-kirinya kayak expander gitu ya. Expander itu udah budaya elektronik parking brake tapi dia masih tromol. Itu lebih sulit. Dan kemungkinan buat macetnya itu lebih tinggi kalau kerendam. Nah, ini langsung aja pakai solid disc brake di bagian belakang. Kalau depan yang ventilator. Akhirnya Veloz ada lawan yang sama-sama punya double disc brake. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Dibandingkan dengan model yang biasa tanpa MBL-MBLX di dalam sini kita akan menemukan yang pertama interior kulitnya jokulitnya ini dia punya merah-merah di bagian sini. Jahitannya sama di sini dikasih kayak tuk gitu ya. Itu warnanya merah termasuk sampai ke bagian sini. Ada garis-garis warna merahnya. Gak cuma itu di door trim dia juga dapat benang merah ya. Kalau benang biru jadi Megi Z. Kemudian di dashboardnya nah, Stargazer terbaru sekarang dapat dashboard dengan daging yang lebih tipis di sini dan dibikin warnanya black glossy. Jadi udah gak ada lagi komplain yang bilang ih dashboardnya apa nih tebal banget ya kan. Nah, sekarang udah gak ada. Nah, head unitnya masih sama dan dia belum dilengkapi dengan kamera 360 cuma Hyundai terkenal kalau misalkan kita pakai kamera mundurnya gambarnya bagus. Percuma juga pakai kamera 360 tapi gambarnya buluk ya kan. Nah, ini gambarnya bagus dan dia untuk yang tipe Prime dengan harga 336 juta rupiah dia dapat speaker dari Bose. Jadi, disini ada logo Bose sama ada speaker di bagian sini tengahnya dan di belakang juga ada subwoofernya. Jadi, bukan cuma Bose tuningnya doang tapi emang speakernya juga ditambahin biar ngasih suara yang lebih bagus. Jadi, kurang lebih kayak yang dek reta kali ya. Udah gitu di bagian bawah sini dia ada panel glossy dan di bagian transmisinya ada satu tombol yang berbeda. Dia ada tombol sensor parking disini yang bisa dinyalain sedangkan dari smartsense-nya semua sama cuma jahit-jahitan buat setirnya beda ada merah-merahnya dan buat yang tipe style dia nggak ada smartsense dan dia nggak ada Bose jadi beda 10 jutaan lumayan tuh dapet Bose sama smartsense ya kalau gue sih akan lebih pilih yang tipe Prime aja sekalian. Nah, di bagian sini juga sama nih ada merah-merahnya sisanya semua sama dan untuk yang model terbaru mulai dari yang tipe Prime yang Stargazer biasa dia sudah pakai elektronik parking brake serta ada auto hold-nya jadi udah nggak ada protes-protes lagi dulu yang pakai tarik-tarik ya gue seneng sih Hyundai itu cepat belajarnya ya jadi semua komplain kita semua masukan kita gitu ya kan customer itu kan suka mengeluhkan daging di atas ini mengeluhkan dia masih pakai elektronik parking brake belum ada masih model biasa langsung diubah meskipun di bagian sini masih ada bekasnya nih ini ada bekas buat rentangannya ya tapi masih ada bagus lah cepat gitu gue seneng kalau ada pabrikan yang mau dengerin konsumennya terus di generasi berikutnya bahkan cuma selama satu tahun itu langsung ada perbaikan langsung ada improvement jadi seperti ini jadi untuk yang versi Prime biasa tanpa MBL-MLX dia dapat dashboard baru bagian atasnya sama udah dapat elektronik parking brake nah sekarang kita ke belakangnya yuk tadi kan gue bilang ada subwoofernya ya gue lupa nyebutin waktu melihat ke belakang subwoofernya itu sebenarnya gak begitu besar dia ada disini tapi bisa nambahin suara low frekuensinya lebih lumayan lah karena tadi kita udah coba cek suaranya bagus oke kalau kereta itu kalau gak salah dia subwoofernya ada di kolong ya di pasban serep ya kalau disini enggak dia adanya di samping ketengahnya sekarang kita lihat yuk nah di bagian tengahnya dia masih sama sama yang versi sebelumnya cuma bedanya ya bisa kita lihat dia ada warna merah-merahnya di bagian sini ada tulisan bosenya jadi buat teman-teman yang audiophile itu gak perlu upgrade audio udah dapet yang bagus tapi tetap aja lah ya kalau misalkan kalian ngerasa kurang gitu ya biasa yang lebih mahal lagi audionya tetap harus di upgrade cuma mungkin upgrade-nya gak banyak dan disini juga ada kabel USB 2 buah tetap ada meja dikasih ya cuma sayangnya mbak dia cuma dikasih sebelah kiri doang yang kanannya gak dikasih karena untuk alasan safety dan tengahnya gue seneng dia dikasih captain seat ya jadi di tengah itu kita rasanya kayak naik kijang Innova Zenix sekali yang captain seat karena untuk di harga segini yang pakai captain seat ya cuma si stargazer aja dan kebanyakan penyewa kalau dikasih stargazer captain seat mereka seneng banget sih kenapa jadi ngomongin penyewa ya nah disini juga ada tulisan stargazer X dengan stitching warna merah juga nih di pinggir-pinggirnya tapi kalau kalian beli mobil ini gitu kan kalian mau beli mobil apa aja di Gias tunjukin SPK-nya kalian bisa beli carpet frontier atau fluxury dengan harga diskon jadi langsung aja cek di bawah linknya buat dapetin carpet fluxury atau frontier dengan harga diskon khusus spesial Gias jadi kalian langsung aja nih tunjukin ke admin kita baru SPK loh mau dong diskonnya termasuk di auto net care juga kalau misalkan kalian beli mobil apa aja disini tunjukin SPK-nya ke auto net care meskipun mobilnya belum nyampe bisa dapet diskon juga spesial Gias oke let's go sekarang kita ada di dalam Hyundai Stargazer X oh dari dalam sebenarnya gak ada bedanya ya sama persis cuma karena yang varian terbaru jadi ini nih nah dashboardnya bagian speedometer itu sekarang dagingnya tipis harusnya dari awal kayak gitu gitu ya sama nih interiornya cuma beda kulitnya ada jahitan merah tapi semuanya sama prime itu bisa dibilang hampir sama kecuali di parking sensor depannya jadi ada tombol disini audio Bose sama yang model baru yang prime ke atas termasuk Stargazer X ini sudah pakai elektronic parking brake akhirnya ya nah gimana soal rasa berkendaranya kaki-kakinya kenyamanannya ya jujur aja Stargazer itu yang tipe X ini dia nambah ground clearance sedikit karena pelknya makin gede dibandingkan yang dulu 16 sekarang jadi 17 ya jadi dengan perbedaan 17 inci ini ya naik 1 sebenarnya kalau ke 18 ada rasa bedanya di performance tapi kalau cuma naik 1 inci ya gak terlalu jauh beda ya jadi pas kita nyobain gitu ya yang gue seneng kan dari si mesin 1500 yang ande ini dengan dual injector ya putaran bawahnya tuh enak banget jadi kayak kita pas bawa kereta bawa ini tuh kita gas sedikit gitu ya lari gitu dan transmisi IVT-nya juga cepet jadi meski mesin 1500 tapi ekspektasinya bisa tinggi nah dia suspensinya sama ya jadi gak tambah keras gak tambah empuk juga dan kecenderungan Stargazer itu kalau misalkan di kecepatan rendah gitu ya kita lewatin jalan yang kurang bagus apa segala macam dia agak sedikit stiff agak sedikit kaku tapi ketika di kecepatan tinggi kita lewatin jalan bergelombang kayak di MBZ gitu ya itu baru enak jadi emang movementnya itu dibikin harus dikasih load yang agak banyak dulu baru dia bisa bergerak enak gitu kalau ini masih agak tuh masih agak berasa kerasnya walaupun kita set di TPMSnya itu di pressure monitoring systemnya bukan TPMSnya sih set di tekanan bandnya udah dibikin 30an gue biasanya senengnya 32 33 gitu ya baru enak oke ini kita gas nih ya maaf siap-siap transmisinya cepet gitu iya udah cepet aja iya mesin 1500-nya Stargazer itu paling enak sih dibandingkan dengan mesin 1500-nya yang lain ya even di kereta pun juga meskipun dia bentuknya SUV crossover tetap enak sih jadi gak ada komplain puter balik gimana ya biasanya naik 1 inci itu bikin radius puternya makin jelek tapi gak seberapa sih aman mungkin kalau dia ganti ke 18 baru berasanya agak lumayan kalau ini 16 ke 17 masih wajar ya nah terus gimana audionya dari Bose jadi audio Bose-nya ini kurang lebih sama kayak kita rasanya naik kereta ya jadi bassnya agak lumayan empuk kalau misalkan di volume tinggi karena dia pake subwoofer belakang tapi kurang begitu berasa sih kalau misalkan kalian tambah prosesor terutama bisa ngatur volume subwoofernya nah itu lebih enak digedein dikit aja untuk subwoofernya terus stagingnya dapet jadi dia pake center speaker dia nambah 2 speaker center speaker sama belakang jadi waktu dia nyetel musik memang suara treble sama middlenya harusnya bisa dinaikin sedikit ya dibikin lebih jernih lagi tapi stagingnya dapet di tengah dia gak dari bawah jadi rasanya kayak mobil mahal sih pas kita coba ya audionya karena kalau udah biasa pake mobil yang stagingnya bagus gitu ya stagingnya di atas gitu ya tanggungnya di atas di depan itu kayak ketergantungan gitu loh kayak pas kita nyetel musik kok suaranya dari bawah gitu kolong gitu ya rasanya gimana gitu ya jadi so far Stargazer X rasanya masih sama kayak Stargazer biasa ya jadi walaupun dia tambah tinggi terus velg yang nabah gede 1 inci gak pengaruh-pengaruh amat sih larinya masih enak mungkin kalau misalkan nanti mau improvement lagi ya tambahin adaptive risk control sama kamera 360 udah kelar karena dia punya head unit itu kan bawahnya udah bagus ya dia android auto apple carplaynya bagus cepet cuma kalau misalkan kalian pakai Stargazer kalau bisa namanya diubah karena nanti ketika ketemu sama-sama yang Stargazer juga dia nama head unitnya sama kadang-kadang dia suka mati gitu karena dia tabrakan sinyal ya karena namanya sama udah kita balikin Stargazernya ke tempatnya Hyundai gak perlu lama-lama lah orang mobil masih sama aja jadi sebenarnya Stargazer X ini itu rasanya masih sama aja sama kayak Stargazer biasa bener-bener cuma beda eksterior ya beda pelak lebih besar sama udah dapetin improvement kayak prime jadi model dashboardnya udah beda sedikit tuh lebih tipis terus udah directory parking brake auto hold plus dia sudah pakai rem cakram belakang dan gue seneng banget sama yang cat warna ini sih gold matte ya gold matte tuh di Ioniq 5 keren tapi ternyata di Stargazer X lebih keren lagi kalau dia warna silver tuh Ioniq 5 tuh masih keliatan oke juga dan satu-satunya tambahan yang membedakan dari interior tuh cuma audio Bose yang sebenarnya Stargazer audio standarnya udah bagus cuma sekarang dia punya staging yang lebih enak sama ada subwoofernya di belakang yang membuat bahasnya lebih empuk plus ada beberapa tambahan aksen-aksen di jok sih yang sebenarnya gak begitu penting juga Stargazer X ini dibanderol dengan harga Rp336 juta alias kalau misalkan yang Prime itu sekarang harganya Rp314 juta dia sekitar lebih mahal Rp20 jutaan lah ya nah menurut kalian oke gak dengan penambahan harga Rp20 jutaan kita dapat audio Bose kita dapat file audio besar tampilan berbeda dan marking sensor depan dibandingkan dengan Prime menurut kalian gimana? coba komen di bawah Sampai jumpa di vlog berikutnya terima kasih telah menonton bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya